Menjelang perhalatan pemilihan umum tahun 2024, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur terus melaksanakan pembinaan terhadap ASN dalam menjaga netralitas pada saat pelaksanaan pemilu nanti. ASN yang bernaung di bawah Kementerian Agama diminta untuk taat pada aturan yang sudah ditetapkan dan jika dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Berikut himbawan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur Haji Sirojudin. Bahwa ASN itu sesuai dengan undang-undang sudah jelas bahwa ASN diminta untuk netral. Dan tentu saja dari undang-undang yang sudah memerintahkan itu tentu kami dari Kementerian Agama bukan hanya melalui surat tetapi juga melalui pembinaan-pembinaan terus memberikan pemahaman, pencerahan kepada seluruh ASN, Kementerian Agama dan juga termasuk juga yang terkait dengan kemudian agama penyuluh, penghuluh itu kita minta betul-betul untuk betul-betul netral dalam pilihan-pilihan karena bagaimanapun boleh saja kita punya pilihan yang berbeda tetapi tidak boleh mengajak-mengajak orang, mengajak masyarakat untuk memilih pilihan kita karena ini untuk menunjukkan netralitas kita di dalam menghadapi pemilu yang segera akan kita jalankan. Ini kan kita menggunakan pondok pesantren yang cukup banyak dari Kementerian Agama untuk menjaga netralitas sebenarnya kan caleg-calegnya sudah mulai apalagi aturan ini sekarang sudah diperbolehkan untuk menunjukkan kampanye dan nikmat pendidikan dengan izin pemilik pondok sendiri. Kimpuan dari Kementerian Agama? Tentu saja karena netralitas itu kan untuk ASN ya kalau di luar ASN tentu saja tidak bisa kita apa namanya tekan untuk dia betul-betul netralitas tetapi tentu saja sebagai pimpinan umat pimpinan masyarakat haruslah betul-betul bisa menjaga kondusibilitas kalaupun menjadi caleg ya tentu silahkan saja kita mempromosikan diri, mengempanyakan diri tetapi tidak menjelek-jelekkan yang lain sehingga masyarakat umat ini tidak terbelah dan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan ketidak kondusiban di tengah-tengah umat itu yang kita mohon kepada tokoh-tokoh pimpinan pondok pesantren dan buka kiai tuan guru mungkin yang ikut menjadi calon lebih satu oke oke